Halo teman-teman, jumpa lagi dengan dokter otomotif. Bagi beberapa pemilik kendaraan expander, ada yang mengeluhkan kalau lampunya itu kurang terang. Nah, kali ini saya akan mereview sebuah produk. Produk tersebut adalah headlamp ya. Ini ada produk headlamp dan juga foglamp. Kita akan mengganti kedua-duanya. Nah, untuk yang lampu foglamp adalah H11. Sedangkan untuk yang lampu headlamp adalah H4 ya. Sebelumnya kita belum pernah memasang untuk yang produk seperti ini ya. Yang merek seperti ini. Oke, perlu diperhatikan. Di sini saya tidak promosi ya. Saya hanya mereview sebuah produk di sini. Apakah lampu ini akan terang jika dipasang pada expander. Nah, produknya seperti ini ya. Bukan promosi ya. Oke, kita coba lihat dalamannya. Nah, ini untuk yang buat foglamp ya. Ini H11. Nah, ini seperti ini. Nah, ini plug and play ya teman-teman. Jadi, sangat mudah memasangnya. Jadi, kita tidak perlu membuat jalur kelistrikannya lagi ya. Nah, di sini soketnya soket foglamp langsung. Kemudian untuk yang headlamp. Di sini H4 ya. Kita coba lihat dalamnya. Nah, seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini. Oke. Nah, ini yang headlamp. Nah, ini led ya. Led. Dan ini terlihat ada soket headlamp langsung. Berarti ini juga plug and play ya. Oke, kita akan pasang pada kendaraan ini. Dan kita akan melihat hasilnya. Bagaimana apakah akan terang jika dipasang pada kendaraan ini. Oke, simak video dari saya. Bisa kita lihat bersama. Untuk nyala lampu standar dari kendaraan expander. Memang kurang terang ya. Pada headlamp dan juga foglamp. Nah, saya akan mencontohkan untuk penggantian. Di sisi sebelah kanan saja ya. Untuk sisi kiri sama ya. Jadi, kita bisa lihat untuk penggantiannya pada sisi sebelah kanan. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton